Atomic Habits, Perubahan Kecil Yang Memberikan Hasil Luar Biasa By James Clear Bab kedua, bagian ketiga Bagaimana kebiasaan membentuk identitas Anda, dan sebaliknya Seperti semua aspek dalam pembentukan kebiasaan, ini pun pedang bermata dua Ketika sedang bekerja untuk Anda, perubahan identitas dapat menjadi kekuatan yang dahsyat untuk perbaikan diri Kendatin demikian, ketika sedang bekerja melawan Anda, perubahan identitas dapat menjadi kutukan Begitu Anda mengambil suatu identitas, hal itu dapat dengan mudah membuat sikap Anda dan berdampak pada kemampuan Anda berubah Banyak orang menjalani hidup seperti setengah tidur, menurut begitu saja terhadap norma-norma yang melekat dengan identitas Contohnya, saya payah ketika bicara tentang arah Saya bukan manusia pagi Saya payah dalam mengingat tamang orang Saya selalu terlambat Saya payah kalau berurusan dengan teknologi Saya payah dalam matematika Dan masih banyak lagi Ketika Anda mengulang cerita kepada diri sendiri selama bertahun-tahun, mudah untuk terjerumus ke dalam ceruk mental ini dan menerimanya sebagai fakta Pada waktunya, Anda mulai menolak aksi-aksi tertentu karena itu tidak sesuai dengan siapa saya Ada tekanan internal untuk mempertahankan citra diri Anda dan berperilaku dengan cara yang konsisten dengan keyakinan-keyakinan Anda Anda menemukan segala cara agar tidak berlawanan dengan diri Anda sendiri Makin dalam suatu pikiran atau aksi terkait dengan identitas Anda, makin sulit mengubahnya Bisa terasa nyaman ketika memercayai keyakinan dalam kultur Anda atau identitas kelompok Atau melakukan sesuatu yang mempertahankan citra diri Anda atau identitas pribadi Bahkan seandainya itu salah Penghalang terbesar perubahan positif di tataran manapun, individu, tim, atau masyarakat adalah mengidentifikasi konflik Kebiasaan-kebiasaan yang baik bisa terasa masuk akal Tapi kalau bertentangan dengan identitas Anda, Anda akan gagal menerapkannya menjadi aksi Pada suatu hari, Anda mungkin berjuang melawan kebiasaan-kebiasaan Anda karena Anda terlalu sibuk atau terlalu letih atau ratusan alasan lain Bagaimanapun, dalam jangka panjang, alasan utama Anda gagal mempertahankan suatu kebiasaan adalah citra diri yang menjadi penghalang Itu sebabnya Anda tidak dapat terlalu terikat pada satu versi identitas Kemajuan menuntut pembelajaran ulang Menjadi versi diri yang paling baik menuntut Anda terus-menerus mengedit keyakinan-keyakinan Anda Dan meningkatkan serta memperluas identitas Anda Ini mengantar kita ke suatu pertanyaan penting Jika keyakinan dan pandangan Anda tentang dunia memainkan peran yang sangat penting dalam perilaku Anda Dari mana sesungguhnya asalnya Bagaimana tepatnya identitas Anda terbentuk Dan bagaimana Anda dapat menekankan aspek-aspek baru identitas Anda yang berguna bagi Anda dan pelan-pelan menghapus bagian-bagian yang menghambat Anda Proses dua langkah untuk mengubah identitas Identitas Anda berasal dari kebiasaan Anda Anda tidak dilahirkan dengan keyakinan bawaan Setiap keyakinan termasuk tentang diri sendiri dipelajari dan dikondisikan melalui pengalaman Lebih tepatnya kebiasaan Anda tergantung pada bagaimana Anda mewujudkan identitas Anda Ketika merapikan tempat tidur setiap hari Anda mewujudkan identitas orang yang terorganisasi Ketika menulis setiap hari Anda mewujudkan identitas orang yang kreatif Ketika berolahraga tiap hari Anda mewujudkan identitas orang yang atletis Makin sering Anda mengulang suatu perilaku Makin sering Anda memperkuat identitas yang terkait dengan perilaku itu Dalam kenyataan kata identitas awalnya diturunkan dari kata latin esentitas yang berarti ada Dan identidem yang berarti berulang Jadi identitas Anda secara harafiah adalah ada yang diulang Apapun identitas Anda saat ini Anda hanya mempercayainya karena Anda memiliki bukti tentangnya Kalau Anda pergi ke tempat ibadah selama 20 tahun Anda mempunyai bukti bahwa Anda religius Jika Anda belajar biologi selama satu jam setiap malam Anda mempunyai bukti bahwa Anda rajin Jika Anda pergi ke tempat olahraga meskipun sedang turun hujan Anda mempunyai bukti bahwa Anda berkomitmen untuk tetap bugar Makin banyak bukti bahwa Anda memiliki suatu keyakinan makin kuat Anda meyakininya Selama sebagian besar masa awal hidup saya tidak memandang diri sebagai penulis Jika Anda dulu bertanya pada salah seorang guru SMA atau dosen saya Mereka akan memberitahu Anda bahwa saya hanya penulis biasa tanpa kelebihan khusus Ketika memulai karir penulis, saya menerbitkan artikel baru setiap Senin dan Kamis selama beberapa tahun pertama Ketika bukti bertambah, begitu pula identitas saya sebagai penulis Saya tidak mulai berkarya sebagai penulis Saya menjadi penulis karena kebiasaan saya Tentu saja kebiasaan Anda bukan satu-satunya aksi yang mempengaruhi identitas Anda Tapi karena sering kebiasaan itu biasanya menjadi yang paling penting Tiap pengalaman dalam hidup mengubah citra diri Anda Tapi mustahil Anda memandang diri sebagai pesepak bola karena Anda pernah satu kali menendang bola Atau memandang diri sebagai seniman karena membuat coretan-coretan yang mirip gambar Namun ketika Anda mengulang-ulang aksi ini Bukti menjadi terakumulasi dan citra diri Anda mulai berubah Pengaruh pengalaman yang hanya satu kali cenderung memudar sejalan dengan waktu Sementara pengaruh kebiasaan semakin kuat Yang berarti kebiasaan berperan paling banyak sebagai bukti yang membentuk identitas Dengan cara ini, proses membangun kebiasaan sesungguhnya sama dengan proses menjadi diri sendiri Ini evolusi yang bertahap Kita tidak berubah dalam sekejap mata dan langsung menjadi orang yang sama sekali baru Kita berubah sedikit demi sedikit, hari demi hari Kebiasaan demi kebiasaan Kita terus-menerus mengalami evolusi mikrodiri Tiap kebiasaan berfungsi seperti saran Hei, mungkin inilah saya Bila Anda menyelesaikan satu buku, barangkali Anda tipe orang yang suka membaca Bila Anda pergi ke sasana kebugaran, barangkali Anda tipe orang yang gemar berolahraga Jika Anda berlatih bermain gitar, barangkali Anda tipe orang yang menyukai musik Setiap aksi yang Anda ambil sama seperti suara pendukung untuk tipe orang yang menjadi cita-cita Anda Tidak ada peristiwa tunggal yang akan mengubah keyakinan Anda Tapi ketika dukungan terbangun, begitu pula bukti untuk identitas baru Anda Ini satu alasan perubahan yang bermakna tidak memerlukan perubahan yang radikal Kebiasaan-kebiasaan kecil dapat membuat perbedaan yang bermakna Dengan menyediakan bukti untuk identitas baru Dan bila suatu perubahan bermakna, perubahan itu sungguh besar Itulah paradoks dalam membuat perbaikan-perbaikan kecil Demikian Atomic Habits, bab kedua, bagian ketiga Saya Roswita Anggraini, sampai jumpa di bagian selanjutnya Terima kasih Selamat menikmati